Perkara ini adalah perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Anton 25 tahun kepada seorang perempuan yang berinisial AR 20 tahun. Kejadian itu bermula pada saat korban baru saja pulang kerja pada malam hari dan sedang berjalan di gang perumahan. Saat itu terdakwa sedang duduk-duduk kemudian menghampiri dan menggoda korban. Korban pun menolak. Akhirnya terdakwa menarik, membekap korban dan membawa korban ke semak-semak hingga menyetubuhi korban tersebut. Perkara ini pun dibawa ke jalur hukum. Setelah diperiksa di kepolisian dan di kejaksaan, akhirnya kasus ini pun sampai ke pengadilan negeri. Dan agenda sidang kali ini adalah mendengarkan kesaksian korban. Saudara sehat? Saudara saksi? Sehat? Saya sehat ya, mulia. Silahkan saudara jelaskan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Pada waktu itu, saya sudah berjalan kaki di suatu gang yang memang sepi, ya mulia. Kalau tidak salah, sekitar pukul 9 malam. Saudara mau ke mana waktu itu? Saya habis dari kantor, mau pulang ke rumah yang mulia. Memangnya saudara pakai baju apa waktu itu? Saya memakai baju kantor seperti biasa yang mulia. Kemeja warna merah marun dan rok selutut. Saudara dengan pakaian seperti itu, apakah saudara tidak sadar bahwa pakaian saudara itu bisa mengundang? Ya, ya mulia. Kenapa saudara memilih jalan itu? Kan saudara tahu jalan itu sepi dan gelap. Karena saya sudah terbiasa lewat jalan tersebut, ya mulia. Saudara di rumah tinggal bersama siapa? Saya tinggal dengan adik laki-laki saya dan ibu saya, ya mulia. Mengapa saudara tidak minta dijemput? Saudara ini kan perempuan, masih muda lagi. Saudara seharusnya tahu kalau malam-malam itu rentang terkena kejahatan. Saya sudah terbiasa kemana-mana sendiri, ya mulia. Ini visum saudara? Ya, ya mulia. Setelah visum ini saya periksa, saya menemukan bahwa saudara memiliki luka lama. Iya, ya mulia. Saudara sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, ya? Iya, ya mulia. Dengan siapa saudara berhubungan seksual? Dengan pacar saya, ya mulia. Kalau begitu tidak biasa, ya, berhubungan seks sebelumnya. Apa benar saudara ini diperkosa? Mengapa saat kejadian, saudara tidak melakukan perlawanan? Ya, menjerit atau berteriak, begitu. Karena saya ketakutan dan saya lemas, ya mulia. Lemas enak maksudnya? Ketika saudara diperkosa, bagaimana posisi saudara? Di atas atau di bawah? Oh iya, saudara ikut goyang apa enggak? Saudara jangan diam saja. Kalau saudara diam, kami enggak tahu apakah saudara ini diperkosa atau tidak. Berdasarkan pasal 5 perma nomor 3 tahun 2017, Hakim dilarang untuk menunjukkan sikap, mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum, mempertanyakan atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku dan meringankan hukuman pelaku dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Lalu, seperti apakah yang seharusnya dilakukan oleh Hakim? Baik, saudara saksi, atas permohonan saudara, pemeriksaan saudara tanpa dihadiri oleh terdakwa. Saudara terdakwa, silakan keluar dari ruang sidang dan menunggu di ruang dunia. Saudara saksi, apakah saudara sudah siap untuk memberikan keterangan pada hari ini? Saya siap, yang mulia. Baiklah. Apa yang saudara ketahui atau yang saudara alami dalam perkara ini? Jadi, pada waktu itu, ketika saya berjalan kaki dari kantor, saya memang melewati jalan yang sepi. Tiba-tiba, ada seseorang yang membekap saya dari belakang dan menyeret saya ke semak-semak. Saya mencoba untuk membela diri dan melepaskan. Tapi saya nggak bisa, yang mulia. Tendaga dia jauh lebih kuat daripada saya. Apakah saudara sempat melakukan perlawanan? Tidak, ya mulia. Karena saya diancam akan dibunuh, yang mulia. Saudara saksi, saudara tadi mengatakan tidak melakukan perlawanan karena saudara takut. Apakah saudara takut itu karena terdakwa mengancam saudara? Iya, ya mulia. Mohon maaf, saya tanya ke saudara. Pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya, bagaimana perasaan saudara tadi? Saya, saya merasakan kesakitan, ya mulia. Dan saya takut. Saudara saksi, apakah saudara masih ingat berapa lama kejadian itu? Sekitar 5-10 menit, ya mulia. Apa yang saudara terdakwa lakukan setelah kejadian tersebut? Dia langsung pergi meninggalkan saya begitu saja. Setelah itu? Dan setelah itu, saya langsung merapikan baju saya dan langsung pulang ke rumah, ya mulia. Apakah saudara menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain? Tidak, ya mulia. Karena menurut saya ini tuh aib untuk saya. Kenapa saudara tidak berani melaporkan? Saya takut. Dan saya merasa malu karena ini tuh aib untuk saya, ya mulia. Setelah sampai di rumah, ya. Apa yang saudara rasakan setelah kejadian tersebut? Saya merasakan sakit di seluruh tubuh saya. Saya merasakan takut dan bingung harus bagaimana. Sampai saya juga tidak ke kantor keesokan harinya. Karena badan saya masih terasa sakit, ya mulia. Terus kapan saudara melaporkan kejadian tersebut? Sekitar 3-4 minggu setelah kejadian, ya mulia. Oh, sudah lama ya. Apa yang membuat saudara tidak segera melaporkan kejadian ini? Saya malu, ya mulia. Karena ini aib untuk saya. Apakah saudara selama ini didampingi oleh teman, pendamping, atau psikolog? Iya, yang mulia. Terima kasih telah menonton!